Intro Jazakumullah khairun barakallahu fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'ainuhu Wanasta'gfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wama yuglil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'ad Perajamah sekalian Kau muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah Salawat dan salam kepada nabi muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamah sekalian di pagi hari yang penuh berkah ini Kita akan membahas Tema kajian kita Nikmat sehat yang terlalaikan Nikmat sehat yang terlalaikan Judul ini berdasarkan suatu hadith Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nikmatani makbudun fihima kathirun minannas Asihatu wal faro Ada dua nikmat Yang paling sering dilalaikan oleh manusia Yaitu nikmat kesehatan Dan nikmat waktu luang Salah satu yang sering dilalaikan Adalah nikmat kesehatan Ada satu bukti Para jamah sekalian Ada satu bukti Yang menunjukkan bahwasannya Kita benar-benar Lalai Akan nikmat sehat ini Lalai dalam artian Tidak pernah bersyukur Jarang bersyukur Tentang nikmat sehat ini Ada satu bukti Yaitu Ketika kita Akan Membuang hajat Masuk ke kamar mandi Dan keluar kamar mandi Ketika masuk kamar mandi Insyaallah kita semua Hafal doanya Allahumma inni A'udu bika minal Khubuti wal khaba'id Ya Allah Aku berlindung dari Jin laki-laki Dan perempuan Karena memang di kamar mandi Adalah tempat yang kita Tidak boleh berlama-lama Di sana Kemudian kalau kita Keluar kamar mandi Keluar kamar mandi Doanya adalah Singkat doanya Gufronak Gufronak Yang dalam bahasa Arab Gufronak ini Termasuk Maf'ul mutlak Dalam bahasa Arab Maf'ul mutlak Litaukit Artinya Maksudnya adalah Untuk menekankan Sehingga Terjemahnya Gufronak Terjemah Yang terjemahnya Gufronak Adalah Ya Allah Aku benar-benar Meminta ampun Kepada engkau Itu terjemahnya Karena Taukit Penekanan Penekanan Sekarang Kenapa Kira-kira Atau ada Tidak Yang pernah Berpikir Kenapa Keluar kamar mandi Doanya Doanya adalah Meminta Ampun Tadi Kalau masuk Kamar mandi Doanya Meminta Perlindungan Dari Setan Laki-laki Dan Perempuan Oh ya Jelas Tujuannya Itu Sekarang Keluar Kamar mandi Kita Meminta Ampun Apalagi Tadi Kita Jelaskan Gufronak Maful Mutlak Lita Benar-benar Minta Ampun Sekarang Pernah Tidak Kita Berpikir Kenapa Kira-kira Doanya Minta Ampun Seolah-olah Setiap Masuk kamar Mandi Kita Berdosa Masuk kamar Mandi Berdosa Lagi Keluar-keluar Minta Ampun Kenapa Kira-kira Demikian Setelah Kita Membaca Hadithnya Berajamah Sekalian Atau Syaroh Hadithnya Penjelasan Hadithnya Ada Dua Jawaban Dari Atau Dua Penjelasan Ulama Kenapa Kita Keluar Kamar Mandi Minta Ampun Yang Pertama Karena Selama Di kamar Mandi Kita Tidak Berzikir Kepada Allah Karena Memang Ada Larangannya Di dalam Kamar Mandi Kloset WC Tidak Boleh Menyebut Nama Allah Disitu Tidak Layak Tempatnya Kotor Tempat Kotoran Tempat Berbagai Macam Hal Kotor Kemudian Disebut Nama Allah Tidak Boleh Sehingga Selama Di kamar Mandi Kita Tidak Berzikir Kepada Allah Oleh Karena Itu Keluar Keluar Minta Ampun Minta Ampun Yang Kedua Penjelasan Yang Kedua Yang Ini Lebih Mengena Juga Ya Karena Tidak Tidak Hanya Kamar Mandi Kita Lupa Kadang Kadang Kita Dimanapun Lupa Allah Lagi Kuliah Lupa Allah Kemudian Sedang Ke pasar Pun Lupa Allah Ngemol Lupa Allah Tidak Pernah Zikir Keren Keren Ada Penjelasan Kedua Yang Lebih Mengena Para Jamah Dijelaskan Oleh Sheikh Ben Bas Kenapa Keluar Kamar Mandi Doanya Minta Ampun Karena Katanya Penjelasan Beliau Karena Manusia Jarang Mensyukuri Nikmat Lancarnya Buang Air Besar Dan Buang Air Kecil Kita Ulangi Kenapa Kita Keluar Minta Ampun Karena Kita Manusia Tidak Pernah Jarang Atau Bahkan Tidak Pernah Mensyukuri Nikmatnya Buang Air Besar Dan Nikmatnya Buang Air Kecil Atau Lancar Para Jamah Sekalian Ketika Saya Membaca Hadith Ini Kemudian Membaca Syaroh Dan Penjelasan Ulama Saya Langsung Seperti Tertampar Benar 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 Penjelasan Ulama Ini Benar Benar Mengenai Sekali Kenapa Karena Selama Ini Sampai Saya Membaca Hadith Tersebut Saya Tidak Pernah Bersyukur Kepada Allah Ya Allah Alhamdulillah Selama Ini Buang Air Besar Lancar Selama Ini Buang Air Kecil Lancar Bahkan Kita Menikmati Katanya Orang Makannya Dinikmati Keluarnya Juga Dinikmati Makannya Ada yang Buang Air Besar Sambil Baca Sambil Baca Ini Ada yang Sambil Ngerokok Nikmat Banget Memang Masuknya Dinikmati Keluarnya Dinikmati Apalagi Sampai Kebelet Kebeletnya Sudah Nusuk Nusuk Sakit Kemudian Menemukan Kamar Mandi Melepas Hajat Wah Lega Seolah-olah Gunung Yang Berat Sudah Lepas Lega Dan Nikmat Rasanya Ternyata Memang Tidak Pernah Kita Syukuri Selama Ini Kira-kira Para jamaah Pernah Tidak Seumur Hidup Mensyukuri Ya Allah Alhamdulillah Nikmat Buang Air Besar Lancar Buang Air Kecil Pernah Tidak Seumur Hidup Ini Para jamaah Bisa Jadi Seperti Saya Tidak Pernah Tidak Pernah Para jamaah Makanya Benar Keluar Kamar Mandi Apa Gufronak Itu Penjelasannya Minta Ampun Dan Hadis Ini Benar-benar Menunjukkan Penjelasan Hadis Ini Benar-benar Menunjukkan Bahwasannya Yang Namanya Dan Membenarkan Hadis Tadi Bahwasannya Kita Benar-benar Jarang Mensyukuri Nikmat Sehat Kita Lalai Kenapa Para jamaah Sekalian Karena Baru Nikmat Mudah Buang Air Besar Dan Mudah Buang Air Kecil Saja Kita Jarang Syukuri Apalagi Nikmat Yang Lainnya Mudah Bernapas Mudah Bergerak Mudah Makan Apa Saja Mudah Aktivitas Sehat Tidak Ada Gangguan Tidur Tidak Ada Gangguan Makan Masih Banyak Nikmat Sehat Lain-lain Yang Benar-benar Kita Jarang Syukuri Padahal Jemaah Sekalian Apabila Nikmat Buang Air Besar Dan Nikmat Buang Air Kecil Ini Dicabut Oleh Allah Manusia Benar-benar Merana Nikmat Ini Dicabut Oleh Allah Kita Tenaga Medis Sering Bertemu Dengan Pasien Yang Allah Cabut Nikmat Ini Allah Cabut Nikmat Buang Air Kecil Dan Nikmat Buang Air Besar Yang Pertama Nikmat Buang Air Kecil Beberapa Pasien Terkena Penyakit Batu Saluran Kencing Beberapa Pasien Yang Sudah Tua Juga Terkena Yang Namanya Penyakit Prostat 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 Itu Dua Kelenjar Kalau Dia Membesar Dia Akan Menjepit Jadi Seperti Ini Seperti Ini Kalau Dia Membesar Dia Akan Menekan Atau Menjepit 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 Saluran Kencing Jadi Kencingnya Bisa Terhambat Bahkan Terblok Secara Total Baranya Mas Kalian Beberapa Orang Dicabut Nikmat Lancar Buang air Kecil Hidupnya Merana Seperti Yang Prostat Tadi Atau Yang Terkena Batu Tadi Yang Pertama Merana Hidupnya Tidak Benar-benar Kasian Yang Pertama Dia Tidak Bisa Seperti Kita Ini Duduk Santai Seperti Ini Dia Akan Merasa Namanya Kalau Bahasa Jawa Itu Anyang-anyangan Gak Enak Rasanya Ada Nyangkut Disini Kemudian Ketika Pergi Kamar Mandi Dia Dia Butuh Waktu Sekitar 10 Sampai 15 Menit Berapa Menit Untuk Mengedan Kalau Kita Masuk Kamar Mandi Ser Lega Kalau Dia Sampai Kamar Mandi Ini Perlu Ngedan Dulu Ngedan Yang Kuat Lama Baru Keluar Sekiranya Dia Keluar Yang Keluar Bukan Kayak Kita Selancar Selancar Ini Keluar Kadang-kadang Sedikit Atau Bahkan Tetesan Setelah Itu Kalau Kita Merasa Legah Merasa Nikmat Apalagi Habis Kebelet Keluar Nikmat Beban Beban Lepas Kalau Dia Begitu Keluar Masih Ada Perasaan Tersisa Jadi Keluar Kamar Mandi Perasaannya Tidak Nyaman Kayak Ada Yang Kesisa Tidak Nyaman Apalagi Sampai Misalnya Kelenjar Prostatnya Sampai Membesar Keduanya Sampai Memblok Aliran Aliran Kencing Saluran Kencingnya Sampai Terblok Seperti Ini Itu Saya Pernah Lihat Sekali Ada Pasien Seperti Itu Itu Kandung Kemihnya Seperti Balon Yang Sudah Mau Pecah Besar Begini Kita Pegang Itu Kayak Keras Pecah Mau Pecah Kandung Keminya Karena Tidak Bisa Keluar Lagi Biasanya Kita Masukkan Kateter Tapi Karena Sudah Keras Begitu Besarnya Prostatnya Itu Kita Masukkan Kateter Tidak Bisa Jadi Dimasukkan Kateter Biasanya Dan Jangan Bayangin Jangan Jadi Kateter Dimasukkan Itu Sakit Masukkan Kateter Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Sakit Sekarang Dimasukkan Kateter Tidak Bisa Jadi Sudah Bengkak Seperti Kandung Keminya Keras Seperti Balon Keisi Air Penuh Dan Tentunya Pasiennya Kesakitan Luar Biasa Kita Kita Menahan Kencing Itu Kebelet Itu Ya Allah Sakit Ini Seperti Dia Tidak Bisa Keluar Dia Teriak Teriak Sakit Sudah Pakai Kateter Tidak Bisa Sudah Ini Tidak Bisa Akhirnya Apa Terpaksa Dicoblos Dari Atas Dicoblos Cus Gitu Supaya Keluar Dan Prostatnya Harus Diambil Dioperasi Para Jaman Sekali Itu Baru Dicabut Nikmat Buang Air Kecil Tadi Penjelasan Hadith Tadi Kenapa Kita Masuk Kamar Mandi Keluar Minta Ampun Tidak Pernah Tidak Pernah Mensyukuri Nikmat Ini Padahal Kalau Dicabut Begitu Para Jaman Dicabut Masya Allah Begitu Juga Para Jaman Sekalian Dengan Nikmat Buang Air Besar Ini Sama Juga Kalau Dicabut Semang Allah Merana Saya Punya Tetangga Di Jogja Tetangga Saya Beliau Sudah Meninggal Terkena Kanker Terkena Kanker 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 Klon Kanker Khusus Besar Ketika Periksa Kedokter Dia Sering Ke rumah Saya Tetangga Di Jogja Sering Dia Ke rumah Saya Mengantar Dia Periksa Ketika Keluar Hasil PA Patologi Anatomi Yang Menentukan Jadi Jaringannya Diambil Diperiksa Di bawah Mikroskop Ketika Amplopnya Dikasih Dia Pun Bukanya Di rumah Saya Dia Bukain Dia Dilihatkan Hasilnya Ternyata Memang Kanker Khusus Besar Khusus Besar Dan Dia Termasuk Yang Allah Cabut Nikmat Buang Air Besar Kalau Kita Dengar Ceritanya Para Jamaah Kasian Masya Allah Hidupnya Penuh Cobaan Solusi Saat Itu Solusi Saat Itu Yang Ditawarkan Adalah Itu Kankernya Diambil Semuanya Diangkat Semuanya Karena Kankernya Ini Menutup Jalan Menutup Jalan Khusus Besarnya Solusinya Diambil Semuanya Kemudian Diambil Kanker Kemudian Dibuatkan Mohon maaf Yang Anus Buatan Karena Yang Dibawah Sudah Tidak Berfungsi Lagi Dibuatkan Anus Buatan Dimana Di Samping Pinggang Dekat Pinggang Bawah Kemudian Dihubungkan Dengan Selang Dan Selang Tersebut Ditampung Dalam Wadah Kresek Wadah Khusus Sehingga Dia Buang air Besarnya Bukan Seperti Kita Tapi Buang air Besarnya Keluar Pelan Pelan Secara Otomatis Lewat Selang Tersebut Sehingga Kemana Dia Bawa Wadah Yang Isinya Mohon Maaf Kotoran Itu Solusinya Solusinya Supaya Tidak Nyeri Supaya Tidak Nyeri Tapi Dia Berpikir Dia Bilang Saya Tidak Mau Operasi Karena Dia Berpikir Saya Tidak Mau Kalau Solat Bawa Kotoran Mau Tidak Mau Bawa Kotoran Dalam Dalam Kantongnya Itu Bawa Kotoran Karena Keluar Otomatis Tidak Ada Lagi Kalau Kita Bisa Dikontrol Dengan Otot Bisa Ngatur Keluarnya Kapan Spinter Spinter Ani Nah Ini Keluar Kapan Pun Terserah Dia Bilang Saya Tidak Mau Solat Bawa Kotoran Padahal Kalau Ini Pun Uzur Akhirnya Apa Akhirnya Dia Memilih Tidak Dioperasi Dan Menanggung Rasa Nyeri Bagaimana Rasa Nyerinya Kalau Kita Dengar Cerita Dia Kita Banyak Bersyukur Tentang Nimat Allah Yang Satu Ini Jadi Dia Sering Saya Sering Ke Rumah Menghibur Berobat Saya Antar Kadang 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 Saya Sengaja Datang Dengar Kelukesahnya Supaya Saya Bersyukur Dengar Curhatnya Dia Bilang Pertama Para jaman Sekalian Yang Pertama Dia Tidur Malam Tidak Pernah Nyenyen Karena Kankernya Itu Menutup Daerah Keluarnya Usus Besar Bagian Bawah Atau Bahasa Kedokter Rektum Nutup Sehingga Setiap Malam Tidak Pernah Tidurnya Nyenyak Pasti Kebangun Terbangun Karena Apa Terbangun Karena Rasa Nyeri Terbangun Setiap Dua Jam Satu Jam Bangun Nyeri Nyeri Mau Kebelakang Sampai Kebelakang Mau Buang Air Besar Bukan Kayak Kita Jodol Lega Tapi Sampai Di Belakang Sampai Di Akar Mandi Dia Sama Ngeden Lama Kalaupun Keluar Sedikit Keluarnya Sambil Menahan Sakit Akhirnya Apa Akhirnya Dia Pengaruhnya Apa Pengaruhnya Dia Tidak Berani Makan Macem-macem Makan Nasi Sedikit Jangan Terlalu Banyak Serat Juga Nanti Keseringan Jangan Yang Pada Sini Jangan Ini Jangan Ini Akhirnya Dia Makannya Takut Makannya Sedikit Sedikit Kenapa Karena Kalau Makan Banyak Sering Ke Kamar Madi Nanti Makannya Sedikit Sedikit Dia Tahan Tahan Jadi Sudah Sakit Makan Pun Tidak Nekman Sedikit Dia Makan Tidak Berani Serba Takut Takut Kebelakang Minum Susu Juga Berani Sedikit Sudah Lapar Tidak Nyaman Makan Terbatas Merasakan Nyeri Terus Tidur Tidak Nyenyak Dan Tentunya Badannya Langsung Kurus Apalagi Ditambah Kankernya Ditambah Nyeri Terus Dan Terus Berlangsung Sampai Beliau Meninggal Rahimah Allah Semoga Menjadi Penghapus Dosa Dan Menghadap Dan kita Berharap Beliau Menghadap Allah Tanpa Dosa Sama Sekali Ini Salah Satu Hikmah Ujian Dimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Yang namanya Balak Yang namanya Ujian Musibah Pasti Menimpa Seorang Mumin Dan Muminah Yang beriman Saja Pasti Akan Menimpa Terus Pada Jasad Pada Hartanya Pada Anak Anak Terus Menimpa Sampai Kapan Sampai Dia Bertemu Dengan Allah Tanpa Dosa Sama Sekali Jadi Ujian Ujian Kita Ini Pada Jama Ujian Kesusahan Ini Semuanya Niat Bayi Allah Agar Menyucikan Mensucikan Dosa Kita Apabila Kita Bersabar Wal Ihtisab Dan Mengharap Pahala Kita Menghadapi Semua Ujian Tersebut Maka Bisa Jadi Kita Menghadap Allah Tanpa Dosa Sama Sekali Sebagaimana Hadith Tadi Makanya Kita Selalu Husnudun Pada Allah Jangan Sekali Sekali Kita Suuzun Pasti Ini Apapun Itu Pasti Ini Yang Terbaik Buat Saya Dan Allah Menghendaki Menghapus Dosa Saya Kita Berdosa Allah Turunkan Musibah Untuk Menghapuskan Kita Berdosa Karena Musibah Karena Ulah Kita Wama Asobakum Musibatin Fabima Kasabat Haydikum Woyafu Angkatir Apapun Musibah Yang Menimpa Kalian Disebabkan Karena Ulah Tangan Kalian Sendiri Dan Allah Lebih Banyak Memaafkan Sekiranya Sekali Kita Jadi Semua Musibah Karena Ulah Kita Sendiri Dosa Kita Sendiri Dan Allah Turunkan Musibah Itu Supaya Dihapuskan Tapi Woyafu Angkatir Dan Allah Banyak Memaafkan Kalau Seandainya Kita Berdosa Turun Musibah Dosa Turun Musibah Dosa Turun Musibah Habis Kita Tidak Kuat Tapi Allah Lebih Banyak Memaafkan Dan Allah Hanya Turunkan Sedikit Musibah Dari Dosa Dosa Kita Untuk Apa Untuk Hapus Jadi Niat Allah Itu Baik Dia Turunkan Musibah Hapuskan Dosa Terus Begitu Terus Sampai Kapan Sampai Berjumpa Dengan Allah Meninggal Dalam Keadaan Tanpa Dosa Sama Sekali Inilah Kabar Gembira Bagi Orang Yang Sakit Bagi Bagi Orang Yang Dapat Musibah Berat Dapat Ujian Penyakit Yang Mengantarkan Kepada Kematian Bisa Jadi Dia Bertemu Dengan Allah Tanpa Dosa Sama Sekali Rasa Nyeri Rasa Sakit Yang Terakhir Dia Rasakan Sebelum Meninggal Bisa Jadi Itulah Dosa Terakhir Yang Tergugurkan Ini Hikmah Dari Allah Subhanallah Jadi Para jaman Sekalian Maka Sangat Benar Hadis Rasulullah S.W.T Sangat Benar 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 Sering Dilalaikan Dan Dari Hadis Ini Juga Menunjukkan Bahwa Asalnya Kita Manusia Memang Jarang Bersyukur Tidak Hanya Masalah Kesehatan Saja Tapi Hampir Semua Sisi Kehidupan Dan Berbagai Sendi Kehidupan Kita Memang Jarang Bersyukur Termasuk Saya Jarang Bersyukur Banyak Mengeluh Makanya Disebutkan Dalam Al-Quran Innal Insana Lirab Bihim La Kanud Sesungguhnya Manusia Terhadap Robnya Itu Kanud Mengingkari Dan Tafsirnya Ibnu Katir Dalam Ayat Ini Beliau Menafsirkan Manusia Ini Mengingat Ngingat Musibah Dan Melupakan Nikmat Yang Banyak Itu Maksudnya Innal Insana Lirab Bihim La Kanud Maksudnya Adalah Mengingkari Kanud Manusia Itu Mengingat Ngingat Musibah Dan Melupakan Nikmat Yang Banyak Dan Kita Sering Begitu Baru Sakit Sehari Kita Lupa Sudah Sehat Sepuluh Tahun Sudah Sehat Berapa 15 Tahun 20 Tahun Sehat Baru Sakit Sehari Lupa Kita Sudah Sehat Berapa Lama Dan Itu Juga Yang Menguatkan Nabi Ayub Nabi Ayub Ketika Diuji Dengan Berbagai Macam Ujian Nabi Ayub Badannya Sakit Anak Anak Meninggal Rumahnya Terbakar Hancur Sakitnya Sakit Yang Mengerikan Menjijikan Sampai Ada Ulat Ulat Di Tubuhnya Ketika Istrinya Mendapatkan Provokasi Sudah Ayub Tidak Seperti Dulu Lagi Kemudian Ayub Mengingatkan Istrinya Berapa Lama Kita Hidup Berapa Lama Badan Saya Sehat Oh Sekian Tahun Berapa Lama Saya Sakit Baru Sekian Bukankah Lebih Lama Kita Sehat Kemarin Berapa Lama Kita Miskin Baru Sebentar Ini Berapa Lama Kita Kaya Udah Berapa Udah Puluhan Tahun Jadi Jangan Jangan Mengingkari Nah Begitulah Kita Cuma Baru Sakit Sehari Lupa Atau Baru Mati Listrik Satu jam Langsung Maki-maki PLN Mono PLN Padahal Selama Ini Nyala Terus Atau Baru Macet Baru Mobil Mobil Atau Motor Macet Baru Sekali Langsung Dimaki-maki Ditendang Dikeluhkan Padahal Selama Ini Motor Mobil Kita Mengantarkan Kita Kemana-mana Lancar 10 Tahun 5 Tahun 15 Tahun Dan kita Pernyataan Benar-benar Peringatan Bagi saya Kita Kebanyakan Mengeluhnya Kita Contohnya Pekerjaan Ketika Ada Pekerjaan Kita Mengeluh Capek Ketika Nganggur Sama Juga Nyari Kerjaan Sama Kita Juga Misalnya Dokter Kadang-kadang Kalau Pasien Kebanyakan Mengeluh Kadang-kadang Aduh Kebanyakan Ini Capek Pasien Kebanyakan Capek Periksa Capek Capek Dan Jenuh Jadi Dokter Bayangin Sehari Periksa 10 Pasien Diabetes Kita Ulangi 10 Kali Ngomong Tentang Diabetes Jenuh Jenuh Pak Waduh Tapi Kita Ngeluh Aduh Capek Ngeluh Dan Sebagainya Di sisi Lain Banyak Orang Pengen Jadi Dokter Kita Ngeluh Ada Kerjaan Ngeluh Nganggur Ngeluh Kadang-kadang Kita Ngeluh Dengan Pekerjaan Kita Sekarang Aduh Capek Ngantor Padahal Itu Impian Para Pengangguran Dikasih Anak Nganggur Dikasih Anak Ngeluh Capek Ngurusnya Capek Mendidiknya Rewel Nakal Lari sana Lari sini Capek Manja Ini Nguluh Capek Kita Anak Ini Aduh Rewel Apa Begini Padahal Anak Kita Ini Impian Orang-orang Yang Tidak Dikaruniai Anak Itu Para Jamah Kalau Kita Mau Dengar Curhatnya Orang Yang Belum Punya Anak Sampai Sekarang Itu Sedih Curhatnya Sama Dokter Biasanya Orang Yang Belum Punya Anak Nikah 5 Tahun 7 Tahun 10 Tahun Belum Punya Anak Itu Sedih Luar Biasa Sedih Luar Biasa Dan Jangan Coba-coba Memancing Kapan Hamil Kapan Ini Oh Itu Sedih Luar Biasa Sedih Sampai Ada yang Curhat Saya Lebih Baik Miskin Lebih Baik Apa Yang Mending Punya Anak Miskin Lebih Baik Begini Lebih Baik Apa Yang Mending Punya Anak Itu Sedih Sedih Banget Orang Yang Tidak Punya Anak 5 Tahun 10 Tahun Tidak Punya Anak Sedih Di depan Kita Dia Senyum Di belakang Nangis Baik Laki Lakinya Suaminya Apalagi Istrinya Lebih Lagi Istrinya Lebih Lagi Nangis Terus Sedih Makanya Jangan 5 tahun Tidak Punya Anak Terus Kita Sendir Tidak Punya Anak Sedih Banget Jangan Kita Lukai Hatinya Sedih Tidak Punya Anak Bayangin Saja Sepi Rumah Sepi Tidak Ada Tangisan Tidak Ada Apa Hidup Datar Jenuh Apa Kemudian Disindir Sindir Lagi Dengar Berita Orang Lain Melahirkan Anaknya Alhamdulillah Terlahir Anak Kami Dia Langsung Sedih Dapat Berita Undangan Syukuran Akikahan Dia Sedih Luar Biasa Luar Biasa Sedihnya Kita Bacakan Hadis Keutamaan Anak Siang Soleh Anak Yang Sedih Luar Biasa Lagi Keutamaan Anak Soleh Ketemu Di Majelis Majelis Ibu Bicarain Anak Di Mana Sekarang Anak Saya Disini Kuliah Di UGM Dia Menghindar Lari Sedih Sedih Sedangkan Kita Mengeluhkan Aduh Ini Repot Ngurus Anak Capek Dan Sebagainya Ngeluh Ngeluh Terus Padahal Dinantikan Oleh orang Yang Tidak Punya Anak Demikian Juga Kita Ngeluh Harta Sedikit Padahal Ini Dirindukan Oleh Orang Yang Punya Hutang Kita Mengeluhkan Indonesia Juga Sama Mengeluhkan Negara Aduh Negara Indonesia Begini Begini Tapi Dirindukan Oleh Negara Negara Yang Tidak Stabil Perang Dan Sebagainya Dirindukan Oleh Rakyat Suriah Dirindukan Oleh Rakyat Irak Dirindukan Oleh Mesir Yang Aman Ya Mereka Meniap Rusuh Tidak Tenang Sekarang Bertemu Teman Besok Sudah Mati Temannya Atau Meninggal Di Depan Dia Sekarang Ketemu Bapaknya Besok Mati Bapaknya Meninggal Rusuh Tidak Aman Tidak Tenang Kemana Susah Jadi Kita Juga Sama Ini Jadi Para Jaman Sekalian Dari Hadis Tadi Nimat Nimat Sehat Nimat Yang Dilalaikan Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Bahwasannya Memang Kita Jarang Bersyukur Dan Memang Allah Tegaskan Dalam Al-Quran Disebutkan Dan Memang Sedikit Hambaku Yang Bersyukur Dalam Ayat Yang Lain Juga Allah Berfirman Dan Sangat Sedikit Kalian Bersyukur Sangat Sedikit Dari Kalian Yang Bersyukur Dan Para Jaman Sekalian Bersyukur Ini Bersyukur Ini Adalah Jalan Menuju Kebahagiaan Jalan Jalan Menuju Kebahagiaan Inilah yang dimaksud Dengan ayat Yang sering kita Mungkin kita hafal Semua ayatnya Lain Lain Apabila Kalian Bersyukur Akan Tambah Apabila Kalian Mengingkari Sesungguhnya Azabku Berat Maksud Ayat ini Adalah Kita Bersyukur Supaya Bahagia Jadi yang benar Demikian Kita Bersyukur Dulu Baru Bahagia Bukan Menunggu Bahagia Dulu Baru Bersyukur Itu Maksud Ayat Tadi Kebanyakan Kita Kita Ini Tunggu Bahagia Dulu Baru Syukur Naik Gaji Baru Bersyukur Alhamdulillah Diterima Di Perusahaan Yang Bonafit Alhamdulillah Anak Lahir Alhamdulillah Omset Naik Alhamdulillah Bisnis Lancar Alhamdulillah Buka cabang Alhamdulillah Kita Kan Begitu Setelah Nunggu Bahagia Datang Baru Kita Syukur Bersyukur Ya Allah Alhamdulillah Bersyukur Nah Yang Benar Ayat Tadi Adalah Kita Bersyukur Dulu Baru Bahagia Kita Bersyukur Dulu Baru Bahagia Bersyukur Dengan Ni'mat Allah Yang Banyak Pada Diri Kita Saat Ini Dan Detik Ini Ni'mat Allah Yang Sangat Banyak Ni'mat Allah Ini Cara Kita Berbahagia Dengan Bersyukur Sekarang Bagaimana Cara Bersyukur Para Jemaah Cara Bersyukur Adalah Sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu Beliau Bersabda Unzuru Ilaman Hua Asfala Minkum Wala Tanzuru Ilaman Hua Faukukum Dhalika Allah Tadzaru Ni'mat Allah Ya Alaikum Ini Cara Bersyukur Unzuru Ilaman Hua Asfala Minkum Lihatlah Orang Orang Yang Di bawah Kalian Dalam Urusan Kemewahan Dunia Dalam Urusan Dunia Lihat Yang Di bawah Jangan Engkau Lihat Yang Di Atas Terus Yang Demikian Itu Agar Kalian Tidak Meremehkan Ni'mat Allah Kepada Kalian Jadi Kuncinya Kita Banyak Bersyukur Bagaimana Sering-sering Melihat Yang Di bawah Kita Dalam Rangka Bersyukur Untuk Bersyukur Lihat Yang Di bawah Tapi Kalau Untuk Berkarya Kita Boleh Lihat Yang Di Atas Sebagai Motivasi Lihat Oh Ini Berhasil Oh Begini Tapi Kalau Untuk Bersyukur Lihat Yang Di bawah Terus Lihat Yang Di bawah Terus Apa 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 Menyebabkan Kita Sesah Sempit Susah Berat Kenapa Karena Kita Sering Melihat Yang Di atas Terus Tidak Pernah Melihat Yang Di bawah Kesempitan Hidup Kita Ini Kesulitan Hidup Kita Ini Kenapa Karena Kita Mayoritas Pergaulan Kita Ingat Barjamah Mayoritas Pergaulan Kita Mayoritas Paparan Sehari Hari Kita Adalah Dengan Orang Orang Yang Dunianya Di atas Kita Itu Yang Membuat Kita Sesak Dan Sulit Serta Sempit Hidup Ini Kenapa Karena Mayoritas Mayoritas Pergaulan Kita Bukan Tidak Boleh Kita Bergaul Dengan Orang Kaya Bergaul Dengan Orang Orang Yang Sukses Dunianya Bukan Tidak Boleh Tetapi Bagaimana Agar Kita Jangan Terpapar Dengan Mereka Terus Gaul Dengan Mereka Terus Melihatnya Kekayaan Mereka Terus Ini Yang Bikin Sesak Hidup Kesulitan Karena Kita Akan Sempit Hidup Kita Kalau Terpapar Dengan Mereka Terus Tidak Pernah Lihat Orang Miskin Tidak Pernah Lihat Orang Di Bawah Kita Tidak Pernah Sekarang Begini Jamaah Coba Sekarang Ini Ada Seseorang Tinggal Di Suatu Rumah Satu Rumah Tinggal Di Kanan Kiri Depan Orang Orang Kaya Semua Dia Punya Rumah Punya Motor Tetangga Depan Itu Punya Mobil Bagus Mobilnya Setiap Ketemu Dia Ngomong Mobil Terus Mobil Mobil Terus Dia Motor Dia Cerita Jalan Dengan Mobil Kesana Dia Cuma Punya Motor Tiap Hari Ketemu Ngobrol Diceritakan Mobil Enak Begini Ganti Ganti Tetangga Sebelah Kanan Dia Mungkin Sering Jalan Jalan Keluar Negeri Jalan Jalan Terus Uang Ada Setiap Ketemu Dia Ngobrol Keluar Rumah Kemana Oh Lagi Mau Jalan Jalan Kesana Begini Pulang Pulang Dapat Cerita Jalan Kesini Jalan Kesini Bahagia Dapat Foto Dapat Apa Tetangga Sebelah Kiri Lagi Orang Yang Hidupnya Mudah Terkenal Dihormatin Orang Dia Cerita Begini Kalau Setiap Hari Pemandangannya Seperti Itu Tiap Hari Terpapar Seperti Itu Sedangkan Dia Cuma Punya Motor Rumahnya Begini Terus Sebelahnya Rumahnya Bagus Dia Masuk Rumahnya Alat-alat Bagus Canggih Otomatis Terkini Rumah Bagus Furniturnya Bagus Tiap Hari Dia Lihat Itu Tiap Hari Ngobrolnya Itu Terpapar Itu Sempit Hidupnya Yang Ada Sesak Sulit Dia Pengen Juga Seperti Tapi Tidak Mampu Tapi Pada Zaman Sekalian Sekarang Diganti Tetangganya Dia Punya Motor Tapi Tetangga Depannya Tidak Punya Motor Sepeda Anak Tiga Kalau Ngantar Naik Sepeda Capek Gonjengan Tiga Kalau Hujan Sulit Tetangga Sebelah Rumahnya Jelek Juga Ya Bocor Dan Sebagainya Tetangga Sebelah Ini Susah Hidupnya Banyak Utang Setiap Hari Dia Lihat Pemandangan Seperti Itu Dia Lihat Oh Tetangganya Berangkat Naik Sepeda Sulit Dia Naik Motor Sebelahnya Kalau musim Hujan Banjir Rumah Aman Sebelahnya Lagi Cerita Utang Dikejar Denir Apa Dilihat Rumahnya Gedor Dicari Dia Tenang Tenang Hidupnya Dia Banyak Bersyukur Banyak Banyak Bersyukur Orang Punya Motor Dia Akan Sesak Kalau Lihat Punya Mobil Terus Yang Punya Motor Sesak Tapi Kalau Dilihat Naik Sepeda Terus Dia Bahagia Yang Punya Sepeda Kalau Lihat Motor Terus Dia Berada Di Perkumpulan Orang Motor Sesak Dia Tapi Kalau Dia Berada Di Kumpulan Orang Yang Tidak Punya Sepeda Dia Bahagia Cuma Jalan Kaki Orang Jalan Kaki Dia Cuma Jalan Kaki Kemana Jalan Kaki Dia Akan Bersyukur Kalau Dia Berada Pada Orang Yang Dia Akan Sesak Kalau Lihat Ada Yang Punya Sepedah Mobil Dan Sebagainya Tapi Kalau Dia Berada Pada Orang Yang Tidak Punya Kaki Dia Bersyukur Melihat Orang Yang Tidak Punya Kaki Bersyukur Demikian Juga Ada Anak Merengek Pengen Dibeliin Sepatu Baru Terus Sama Ayahnya Sepatu Baru Sepatu Baru Sepatu Baru Kemudian Ayahnya Ajak Ajak Kemana Ada Anak Tidak Punya Kaki Dua 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 Lihat Berhenti Terus Minta Sepatu Baru Diajak Kepada Anak Yang Tidak Punya Kaki Tidak Tidak Bisa Pakai Sepatu Apapun Jadi Begitulah Kehidupan Kita Para Jamaah Kehidupan Begitu Kenapa Karena Yang Tadi Kita Sebut Bagaimana Kalau Kita Ingin Bahagia Banyak Banyak Bersyukur Bagaimana Cara Kita Banyak Bersyukur Sering Sering Lihat Yang Dibawah Kita Karena Kebahagiaan Para Jamaah Itu Adalah Apa Yang Kita Rahasakan Hari Ini Hari Ini Detik Ini Yang Kita Rasakan Hari Ini Detik Ini Inilah Kebahagiaan Mau Tidak Mau Detik Ini Saat Ini Kita Harus Bahagia Dengan Niimat Allah Yang Banyak Karena Saat Ini Kita Tidak Bisa Saat Ini Detik Ini Kita Tidak Bisa Ngubah Langsung Tidak Ada Yang Saat Ini Langsung Bisa Mengubah Kekayaannya Detik Ini Tidak Ada Yang Bisa Merubah Langsung Jabatannya Detik Ini Tidak Ada Yang Bisa Merubah Langsung Kedudukannya Jumlah Uangnya Omsetnya Tidak Bisa Jadi Jadi Kalau Saat Ini Detik Ini Kita Ingin Bahagia Apa Yang Kita Ubah Adalah Mindset Kita Yang Pengen Kita Ubah Adalah Mindset Kita Bahwasanya Kita Ini Sedang Niimat Banyak Itu Yang Kita Ubah Yang Bisa Kita Ubah Saat Ini Detik Ini Yang Bisa Kita Ubah Hanya Mindset Kita Mindset Kita Bahwasanya Kita Ini Sedang Nikmat nya Banyak Banyak Kemudahan Kemudahan Bagaimana Caranya Yaitulah Sebagaimana Hadis Nabi Iyatlah Orang Orang Di Bawah Kalian Janganlah Kalian Melihat Orang Yang Berada Di Atas Kalian Kalau Tidak Sulit Hidup Kita Susah Hidup Kita Jadi Ini Resep Kunci Dari Dari Tadi Judul Kajian Kita Nikmat Sehat Yang Teralaikan Itu Ada Pelajaran Memang Kita Jarang Bersyukur Dan Sebenarnya Simpel Urusan Kehidupan Ini Kita Tidak Bahagia Ini Karena Ini Aja Dih Tidak Bersyukur Aja Dan Bisa Jadi Kenapa Kita Kok Saya Sulit Bersyukur Ustaz Jawabannya Simple Karena Engkau Terpapar Terus Dengan Orang Yang Di Atas Engkau Tidak Pernah Mau Lihat Yang Di Bawah Tidak Pernah Mau Kemana Ke Pantai Jumbo Ke Orang Miskin Atau Kemana Memberi Makan Orang Miskin Melihat Mereka Mendengar Keluksah Mereka Itu Tidak Pernah Mungkin Kita Menyantuin Anak Yatim Mendengar Keluksah Anak Yatim Tidak Pernah Kita Yang Ada Kita Terpapar Terus Berlomba Dunia Terus Itu Yang Bikin Sempit Tapi Tidak Pernah Tidak Pernah Saya pun Demikian Saya Seorang Dokter Spesialis Kadang 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 Kita Ngumpul Sama Dokter Kita Cerita Berapa Sebulan Saya Sekian Puluh Juta Praktek Disini Sekian Puluh Juta Kadang Ini Kadang Kadang Tidak Tidak Semuanya Tidak Semuanya Dokter Begitu Beberapa Saja Ngumpul Ngumpul Cerita Berapa 100 Juta Berapa Sebulan Kadang Kadang Kalau sudah Ada majelis Seperti ini Saya mundur Pelan Pelan Kenapa Kalau tidak Nanti Lomba Lomba Akhirnya Menambah Jadwal Praktek Menambah Jadwal Ini Jadinya Dunia 24 jam Pagi Praktek Sorry Praktek Malam Praktek Sampai Tengah Malam Padahal Kenapa Kena tadi Berlomba Ngobrol Saya harus Lebih banyak Oh ternyata Standarnya Sekian itu Sekian 10 juta Saya harus Segitu Juta Praktek Lagi Praktek Lagi Cari Tidak Cukup Situ Hari Lembur Cari Lagi Operasi Hari Lembur Padahal Sudah Cukup Padahal Hanya Karena Terpapar Terpapar Sama-sama Berlomba Lombanya Padahal Sudah Cukup Akhirnya 24 jam Dunia Capeknya Saja Bahkan Tidak Pernah Diniimati Sampai Sampai Ada Anekdot Kalau Dokter Sibuk Kerja Operasi Dan Sebagainya Itu Yang Nihimatin Duitnya Pembantu Sama Pembantuin Mobilnya Rumah Pembantu Nihimatin Dia Kerja Terus Capek Kurang Tidur Dan Sebagainya Jadi Begitu Nah Kita Jangan-jangan Begitu Terpapar Terpapar Terus Padahal Saat itu Nikmat Banyak Saat itu Sudah Enak Makan Sudah Enak Tidur Sudah Enak Begini Tapi Terus Kejar Terus Dunia Lembur Lembur Cari 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 Padahal Cukup Sebenarnya Inilah Inilah Yang dimaksud Dengan Budak Budaknya Uang Makanya Ta'isa Abdud-Dinar Ta'isa Abdud-Dirham Celaka Hamba Dinar Celaka Hamba Dirham Rasulullah Menyebutkan Hamba Budaknya Uang Budaknya Dinar Dan Dirham Kenapa Disebut Budak Para Jama Iya Karena Sadar Tidak Sadar Kita Diperbudak Sama Uang 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 Bilang Cari Aku Bahasa Orang Jawa Enggih Uang Dia Cari Kurang Tambah Jam Kerja Apa Kita Bilang Sama Uang Enggih Uang Bahasa Orang Jawa Cari Kita Cari Lagi Terus Uang Bilang Lagi Kurang Tambah Lembur Hari Libur Sabtu Ahad Kerja Lagi Enggih Uang Kita Kan Diperintah Sama Uang Kita Tambah Terus Uang Bilang Kurang Lagi Kamu Harus Korupsi Enggih Uang Korupsi Kurang Tambah Lagi Jumlah Iya Kan Diperbudak Sama Uang Diperbudak Itu Maksudnya Hadis Nabi Taissa Abdudinar Kita Diperbudak Sama Uang Kita Iyakan Semua Tuntutan Uang Tersebut Iya 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 Dan Ada Penjelasan Bagus Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Bahasanya Yang Namanya Uang Selama Kita Tidak Pakai Uang Tersebut Maka Kita Telah Menjadi Budak Jadi Ketika Kita Cari Uang Atau Harta Kemudian Uang Tersebut Kita Tidak Pakai Berarti Uang Itu Telah Memperbudak Kita Contohnya Para Jamah Kita Kerja Cari Uang Bekerja 5 tahun 10 tahun 15 tahun Kita Cari Uang Sekarang Apakah Semua Uang Tersebut Kita Nikmati Tidak Masih Ada Di Di Tabungan Berapa Di tabungan 200 juta Berapa Di tabungan 400 100 juta 1 miliar Misalnya Nah Uang Uang Di tabungan Tersebut Berarti Telah Memperbudak Kita Dia Yang Nyuruh Kita Supaya Kita Nyari Lembur Sikut Sikutan Dengan Orang Bersaing Tidak 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 Bersaing Tidak Sehat Dengan Orang Sikut Sikutan Menjelah Orang Lain Fitnah Orang Lain Supaya Dapat Uang Supaya Dapat Itu Yang Ditabungan Dan Ternyata Uang tersebut 200 juta 300 juta Sudah Mengendap Di tabungan Kita Selama 5 tahun 10 tahun Kita Tidak Pakai Sama Sekali Mungkin Mungkin 1 miliar Mengendap Sudah 5 tahun 10 tahun Mengendap Kita Tidak Pakai Hanya Kita Tabung Saja Maka Selama Itu Uang Itu Telah Memperbudak Kita Telah Memperbudak Kita Uang Tersebut Kita Cuma Simpen Saja Itu Kalau Uang Belum Lagi Ada Tuan Tanah Tanah Di mana Mana Tanah Di sana Tanah Di sini Tanah Di sini Cuma Koleksi Tidak Di Mati Tanah Tanah Di sana Rumah Banyak Yang Dipakai Cuma Satu Dua Tiga Cuma Dikoleksi Tidak Dipakai Sama Sekali Tidak Ada Ini Apalagi Tanah Cuma Tanah Saja Cuma Koleksi Tidak Dipakai Tidak Ada Rencana Apapun Begitu Juga Uang Tidak Ada Rencana Apapun Maka Selama Itu Dia Memperbudak Kita Berarti Kita Jadi Budak Uang Tersebut Harta Tersebut Itu Yang Kita Cari Selama Ini Maksudnya Para Jamah Sekalian Bukan Maksudnya Tidak Boleh Kita Simpen Uang Kita Simpen Harta Bukan Tidak Boleh Tetapi Lihat Tujuannya Apa Kalau Kita Simpen Uang Ya Pertama Kalau Jaga Ada Apa Yang Kedua Untuk Mau Pergi Tabungan Haji Yang Ketiga Kita Simpen Tanah Nanti Untuk Bangun Pondok Pesantren Tapi Masalahnya Banyak Manusia Yang Hanya Koleksi Saja Dan Selama Itu Jadi Budak Karena Memang Tadi Uang Bilang Cari Saya Kurang Lembur Tambah Lagi Kurang Korupsi 4 Manut Sengah Uang Tersebut Dan Itu Semua Rasulullah Sallam Mengatakan Itu Bukan Harta Kita Yang Sebenarnya Bukan Harta Kita Yang Sebenarnya Karena Rasulullah Sallallahu Bersabda Ya Kulul Abdi Mali Mali Malahu Min Malihi Ila Thalatun Seorang hamba Mengatakan Ini lo Hartaku Ini lo Hartaku Ini Hartaku Coba Lihat Ini Hartaku Rumah Mobil Vila Tanah Ini Hartaku Mali Mali Tapi Rasulullah Sallallahu Bersabda Lanjutin Malah Min Malihi Ila Malah Min Malihi Ila Selasun Sebenarnya Harta Dia Cuma Tiga Dia Mengakunya Ini Harta Saya Tapi Rasulullah Sallallahu Mengatakan Hartanya Cuma Tiga Hartanya Cuma Tiga Apa Itu Yang Pertama Bajunya Saobun Baju Baju Yang Dipakai Sampai Dia Ablah Sampai Dia Usan Kemudian Yang Kedua Apa Yang Dia Makan Sampai Habis Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Apa Yang Dia Infakan Maka Itulah Harta Yang Sebenarnya Selain Tiga Ini Maka Akan Meninggalkan Dia Atau Nanti Dia Tinggalkan Kepada Ahli Waris Jadi Para Jaman Sekalian Katanya Hamba Bilang Mali Mali Ini Hartaku Lihat Hartaku Mobil Rumah Tapi Rasulullah Bilang Hartanya Cuma Tiga Apa Yang Dia Pakai Apa Yang Dia Pakai Bajunya Sampai Usang Apa Yang Dia Makan Sampai Dia Habis Dan Apa Yang Dia Infakan Cuma Tiga Ini Hanya Tiga Ini Maksudnya Pajamah Harta Kita Yang Sebenarnya Adalah Apa Yang Kita Nikmati Saat Ini Itu Maksud Rasulullah Sallallahu Harta Kita Yang Sebenarnya Apa Yang Saat Ini Kita Sedang Nikmati Seperti Saya Sekarang Saya Sedang Pake Baju Inilah Harta Saya Yang Sebenarnya Saya Sedang Memakai HP Sedang Memakai Jet Ini Harta Saya Yang Sebenarnya Kalau Saya Pake Mobil Itu Harta Saya Sebenarnya Senang Pake Setiap Hari Yang Saya Pake Yang Saya Nikmatin Selebihnya Itu Bukan Hartamu Karena Engkau Hanya Koleksi Dan Engkau Tidak Pernah Nikmati Hanya Hanya Engkau Simpan Dan Engkau Tidak Nikmati Dan Dia Telah Memperbudak Engkau Selama Ini Dan Betapa Banyak Manusia Hanya Koleksi Harta Koleksi 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 Tanah Dimana Mana Rumah Dimana Mana Ini Koleksi Saja Tidak Ada Niat Untuk Apa Apa Bukan Masalah Koleksinya Tapi Tujuannya Itu Apa Dikumpulkan Harta Apa Orientasinya Harusnya Orientasinya Adalah Untuk Kebaikan Tadi Ya Dia Beli Tanah Banyak Oke Bagian Untuk Bangun Masjid Bangun Rumah Tahfiz Bangun Untuk Anak Yatin Tanahnya Disumbangkan Sebagian Hartanya Banyak Sebagian Untuk Disumbangkan Untuk Bangun Masjid Dan Sebagian Tapi Tidak Jadi Kita Telah Diperbuddha Oleh Harta Ini Itulah Maksud Hadis Nabi Tadi Celaka Hamba Dunia Celaka Hamba Hamba Dirham Sudah Setengah Sebelas Demikianlah Para jamaah Sudah Satu jam Lebih Materi Kita Tentang Ni'mat Sehat Yang Dilalaikan Sesuai Dengan Hadithnya Sangat Benar Ni'mat Sehat Banyak Sekali Kita Lalaikan Dan Ini Menggambar Dan Kita Tidak Pernah Mensyukuri Ni'mat Kesehatan Dan Ini Juga Mewakili Secara Umum Bukan Hanya Kesehatan Semua Ni'mat Manusia Jarang Mensyukuri Dan Sumber Kesusahan Hidup Sempitnya Hati Sesaknya Dada Tidak Pernah Bersyukur Kenapa Tidak Pernah Bersyukur Karena Selalu Melihat Yang Di Atas Terus Mayoritas Pergaulannya Mayoritas Paparannya Adalah Dengan Orang-orang Yang Lebih Sebabnya Inilah Menyebabkan Dia Tidak Tidak Berbahagia Mungkin Demikian Para Jaman Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Dua Yang Penuh Berkah Ini Terkait Kajian Kita Ni'mat Sehat Yang Sering Dilalaikan Sesuai Pesan Dari Panitia Materi Satu Jam Lebih Sedikit Kemudian Selebihnya Kita Laku Apa Kita Tanya Jawab Jadi Para Jaman sekalian Apabila Ingin Apa Ada Pertanyaan Ya Baik Tentang Kesehatan Ataupun Fikih Kedokteran Fikih Kesehatan Ataupun Sebulan Yang Lalu Kita Pernah Membahas Fikih Kesehatan Disini Kalau Ada Ingin Pertanya Kami Persilahkan Faliata Fodol Waalaikum Assalamualaikum Disilahkan Mohon maaf Ini Mohon Dikeraskan Sedikit Atau Didekatkan Mic Mungkin Terima kasih Terima kasih. 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 dicabut, gigi palsu gak usah dicabut merusak dan sebagainya, begitu juga dengan ring jantung, gak usah dicabut langsung dikuburkan saja nah begitu juga dengan yang lainnya, selama tidak merusak mayit atau jasad bisa kita copot tapi kalau tidak, gak usah kita kubur dengan apa adanya saja mungkin itu ibu ya pertanyaannya, sudah terjawab ya ibu ya sudah ya iya 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 bagi jenazah ya bagi jenazah yang sebelumnya mengidap penyakit infeksius misalnya jenazah yang meninggal karena AIDS atau jenazah yang terkena hepatitis B ini memang ya harus hati-hati gitu ya infeksius apalagi pasien di rumah sakit ya meninggal karena HIV AIDS dibawa ke kampung, gak ada yang mau mandiin gak ada yang mau mandiin ya dan AIDS ini mohon maaf aja ya paling banyak terkena orang yang sering berhubungan lewat belakang anus paling banyak kena paling banyak kena memang paling cepat menular lewat situ paling cepat menularnya karena tidak diciptakan untuk itu pasti terjadi luka minor luka minor masuklah menular gampang karena memang bukan diciptakan buat itu pasti luka di belakang dan menular lah lewat lukanya itu paling gampang cepat menular ya ini mohon maaf diantara mungkin gay yang melakukan itu ya banyak di rumah sakit meninggal macem-macem dan selalu tragis ceritanya siapa yang bertanggung jawab gak ada yang memandikan ya petugas rumah sakit yang sudah terlatih biasanya hepatitis B sama HIV karena memang menular dengan cepat walaupun sebenarnya para jamaia jadi walaupun sebenarnya secara teori apabila jasadnya sudah meninggal maka virusnya juga meninggal mati juga secara teori secara teori jadi kalau sudah meninggal selnya kan sudah mati maka virus-virus disitu juga mati juga karena virus dia tergantung dengan sel kalau kita kembali kepada pelajaran virus itu dia numpang sama sel beda dengan bakteri bisa hidup sendiri tapi kalau virus dia numpang sama sel walaupun secara teori misalnya ini orang AIDS meninggal mati maka virus-virus HIV juga mati disitu secara teori begitu sebenarnya tapi tetap saja serem kan ya mandiinnya ini sepatutnya salah mana ketular nyeser seumur hidup ya dalam rangka ini jadi para jaman sekalian tadi bertanya kalau ada seperti ini ya kita harus hati-hati ya terutama kita pakai sarung tangannya agak tebel kita mandiin seperti biasa saja insya Allah tidak menular selama kita pakai sarung tangan pakai sarung tangan pelindung dan kita hindari daerah-daerah luka daerah-daerah apa hindari ya selama dia ini tidak karena menularnya itu karena lewat apa lewat cairan dan luka jadi tidak apa-apa dimandikan seperti biasa yang penting pakai pelindung lengkap ya terutama tangan kita sarung tangannya yang tebal atau tidak kita lapis berlapis mandikan seperti biasa dan mandikan jenazah tidak seperti apa ya tidak sampai anu banget lah tidak sampai harus benar-benar bersentuhan banget ya mandikan seperti biasa karena rukunnya adalah tersalurkannya air ke seluruh tubuhnya itu rukunnya rukunnya tersalurkan air ke seluruh tubuhnya ya ada pun sampai gosok-gosok itu sunahnya gosok-gosok itu sunah tapi rukunnya yang penting tersalurkan air ke seluruh tubuhnya itu sudah sampai rukunnya yang sudah kita yang artinya kalau rukun tercapai sah sedangkan yang itu sunah kita gosok kita ini kita basuh sebelah kanan dulu sebelah kiri rambut kemudian kita taruh apa kita taruh daun bidara apa itu adalah sunah sedangkan rukun air mengalir ke semuanya sudah cukup untuk memandikan jenazah itu rukunnya ya jadi kalau mau itu ya ada pasien-pasien yang ya mungkin kena itu kena HIV kena apa walaupun secara teori sudah tidak bisa menular tapi untuk hati-hati begitu pakai serung tangan dobel apa dan intinya sudah kalau memang tidak mau ya sudah mengalirkan air seluruh tubuh sudah cukup sudah cukup sebagaimana kita mandi wajib rukunnya kan mengalir air seluruh tubuh selebihnya adalah sunah ya mungkin demikian ibu ya jawabannya ya mudah-mudahan bisa menjawab ya salah ibu ya ada yang watanya Tidak berbohong dari darah Kadang-kadang itu kekuatan Kadang-kadang itu kekuatan Kadang-kadang itu kekuatan Kadang-kadang itu kekuatan Misalnya Saya adalah Orang pendana Di sebuah Tuhan menjelang Tuhan 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 mati Tuhan kekuatan Di saat yang bersamaan Saya juga harus mengambil Tuhan 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 Setelah selesai Saya juga Buat air besar Setelah saya keluar Apakah saya Baca dua-duanya Buat air besar Saya katakan Dua-duanya Selesai Dua-duanya Atau yang kedua Tuhan Saya harus Selesaikan Dua-duanya Buat air besar Dan seluruh Lain orang-orang Dua-duanya Baru saya Pakai Ambil Dua-duanya 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 Supaya dalam keadaan Suci terus Saya pun sering Seperti ini Setelah saya buang Hajat Langsung Wuduk sebentar Tidak sampai Satu menit Nah pertanyaan dari Beliau ini Apakah kita ini Buang air Hajat Keluar kamar mandi Baca doa dulu Terus masuk Lagi berwuduk Baru keluar lagi Baca doa wuduk Jawabannya Tidak mesti Begitu Pak Tidak harus Kenapa yang pertama Ada ikhtilaf ulama Tentang hukum Membaca Nama Allah Di kamar mandi Ada dua pendapat Yang pertama Haram Tidak boleh Menyebut nama Allah Di kamar mandi Pendapat yang kedua Makruh Makruh Pertama Kalau kita Mengucapkan Kalau kita pilih Pendapat yang haram Maka Kita Baca Bismillahnya Karena Tidak sah wuduk kita Kalau tidak baca Bismillah Kita baca Bismillahnya Di luar kamar mandi Baru masuk Kedalam Berwuduk Baru keluar lagi Kita Kita baca Keluar kamar mandi Baru baca doa Wuduk Doa setelah wuduk Jadi kalau kita pilih Haram Pendapat yang menyatakan Haram Menyebut nama Allah Di kamar mandi Jadi mau tidak mau Kita keluar dulu Bismillah Baru Masuk wuduk Dan keluar Itu bisa di jama Kalau keluarnya Doa keluar kamar mandi Sekaligus doa Setelah wuduk Jadi itu kalau kita pegang Yang pendapat yang haram Tidak boleh nyebut Nama Allah di kamar mandi Jadi harus keluar dulu Bilang Bismillah Karena syarat berwuduk Bismillah Ya karena wuduk Ya harus Bismillah Biar sah Wuduk kita Pendapat yang kedua Adalah Menyebut nama Allah Di kamar mandi Hukumnya makruh Nah kalau makruh Kita punya Kaedah fikir Al makruhat Atau al makruh Indal hajah Yubah Suatu hal yang makruh Kalau ada hajat Yang kita punya hajat Jadi mubah Kita punya hajat Yang harus Hukumnya mubah Contohnya Pak Menyerahkan Menyerahkan sesuatu Pake tangan kiri Hukumnya makruh Pak Kita ngasih sesuatu Kepada orang lain Dengan tangan kiri Hukumnya makruh Tapi ketika ada hajat Tangan kanan sedang apa Sedang sibuk Tangan kanan Sedang gendong anak Kemudian kita kasih Pake tangan kiri Maka hukumnya jadinya Mubah Ini maksud kaedah tadi Makruh Indah hajah Yubah Makruh Kalau ada hajat Mubah hukumnya Nah begitu Kalau kita pegang pendapat Menyebut nama Allah Di kamar mandi Hukumnya makruh Maka ketika kita berbudu Kita ada hajat Maka hukumnya Boleh kita menyebut Bismillah Saat itu Bismillah Berbudu di kamar mandi Baru keluar Baca Apa Keluar Baca doa Keluar kalan mandi Sama sekaligus Baca doa Setelah Berbudu Jadi itu pak Penjelasannya pak Terserah Mau pilih yang mana Ini kan fikir Berlapang-lapang Mau yang haram Mau yang Makruh Kalau haram Keluar dulu kita Bismillah Baru Tapi kalau kita pilih Makruh Kalau ada hajat Silahkan Gitu pak Memang ada pendapat gitu pak Jadi kalau kita Ucapkan itu haram Tapi kalau dalam hati Tapi yang namanya Zikir pak Harus disebutkan Ya tidak ada Zikir itu dalam hati Tidak ada Mohon maaf pak Tidak ada Zikir batin Tidak ada Zikir itu harus Dilapaskan Baik jahar maupun sir Harus bergerak Bibir kita Makanya disebut Walatu harik Bihi Lisanakalita Jalabi Makanya Al-Quran mengatakan Janganlah engkau Gerakan Gerakan bibirmu Jadi zikir itu pak Tetap harus gerak Bibir Dan suaranya sir Zikir Makanya kalau kita Sholat Tidak boleh kita Bibir kita Diam gini pak Gitu Tapi sholat Harus gerak Bibirnya Itu baru disebut Zikir Jadi kalau saya Pegang pendapat Tidak ada Zikir harus disebutkan Bergerak Tidak ada Zikir hati Tidak ada Tidak ada Zikir hati Artinya zikir Secara Melupaskan doa Harus gerak Bibirnya Gitu pak ya Sholat Ini sudah Jam sebelas Para jamah Mungkin Kalau ada satu lagi Kalau tidak ada Kita Bisa akhir ya Karena sudah Jam sebelas Baiklah Para jamah sekalian Kalau sudah tidak ada Pertanyaan Mungkin kita cukupkan Kajian kita pada Pagi hari ini Yang penuh berkah Tentang ni'mat sehat Dan notulam Semoga kita bisa Mengamalkan ilmu kita Dan semoga kita Mendapatkan berkah Dari Allah SWT Kita akhiri Subhanakallahumma Bihamdika Shadoan la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih